Sekarang kalau SMA-SMK saya kira tahun depan sudah bisa kita laksanakan Yang masih ada terkandala adalah untuk SMP Karena SMP banyak yang masih di remote area Dan mudah-mudahan mulai tahun ini kita akan memberikan afirmasi Untuk SMP-SMP yang di wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal itu bisa segera terpenuhi Terima kasih telah menonton Sekarang kita ya supaya pelaksanaan ujian nasional semakin bisa dipertanggungjawabkan Tingkat kejujurannya kemudian juga tingkat standarnya Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antar wilayah Dan kalau seandainya terjadi temuan-temuan selama ujian nasional ini Bisa kita gunakan dasar untuk melakukan perbaikan Perbaikan terutama di wilayah-wilayah yang memang masih tertinggal dari segi kualitas pendidikan Terima kasih telah menonton!